Hai Bismillahirrahmanirrahim Tema kita pada kesempatan kali ini bencana alam sebagai momentum introspeksi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik ada yang disebut dengan takdir ada yang disebut dengan sebab-akibat sebab-akibat itu adalah ketika kita tahu lalu kita potongkan ke urat nadi lalu darah pun muncrat dan kita mati maka ini hukum sebab-akibat orang yang penuh dengan kesadaran lalu dia pergi ke tengah jalan lalu lintas hirup piku lalu ditabrak truk pecah kepalanya mati dia hukum sebab-akibat nah apakah bencana kita ambil sampel contoh banjir apakah banjir itu sebab akibat sebab dari perbuatan kita efek dari satu perbuatan itu muncul suatu masalah maka lahirlah banjir bandang ini perlu dianalisa lebih dalam supaya kita tidak terkeliru jangan sampai banjir akibat dari perbuatan manusia dengan penuh kesadaran tambang liar mendapatkan izin lalu kemudian penebangan hutan lalu setelah terjadi orang dengan enaknya saja enteng berkata mari kita beriman kepada takdir baik dan takdir buruk ini pembodohan agama itu bukan opium seperti yang dikatakan karmaks nanti membenarkan ucapan Marxisme agama itu hanya opium saja ditebang pohon dengan penuh kesadaran otomatis kalau pohon sudah tebang hutan gundul maka tidak lagi ada akar-akar pohon kayu yang menahan air lalu kemudian ketika banjir bandang datang kita hujan lebat datang kita ke banjiran ketika panas terik kita kebakaran hutan hutan saja dibakar maka jangan sampai kita membodohi umat ini ini semua adalah ulah perbuatan manusia Zahar al-fasadu fil barri wal bahri sudah terlihat kerusakan secara jelas fil barri di daratan wal bahri di lautan bimakasabat aidinas akibat dari perbuatan tangan manusia dulu ketika Allah mau menciptakan manusia apa kata malaikat ata ja'alu fiha mayyupsidu fiha wa yusfikuddimak untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah mereka hanya akan dua yupsidu fiha membuat kerusakan wa yusfikuddimak dan menumpahkan darah ini yang terjadi sekarang begitu indahnya karang di dalam lautan tiba-tiba saja ketika saya menyelam di salah satu daerah saya lihat sama seperti batu kerikil kerikil mana warna-warna yang indah ini di bom Ustadz orang mau nangkap ikan di bom dulu orang nangkap ikan itu dengan jaring dengan pancing sehingga yang terjaring terpancing hanya yang besar-besar saja ini di bom sampai cucu-cucu ikan pun mati sekalian lalu apa yang akan dimakan oleh anak cucu kita di masakan datang ikan-ikan yang tidak mestinya dimakan ikan hias habis semuanya mati semuanya dan tidak dimakan tidak dinikmati anda ikan-ikan yang terapung itu masuk ke dalam kaleng lalu dikirimkan ke pantai asuhan pantai jompo anak yatim pondok tafiz Quran anak du'afa masih ada positifnya dibiarkan mengapung memutih di tengah lautan yang besar-besar diambil yang kecil ini adalah kejahatan yang luar biasa maka dalam Islam memang ada maaf fa'fu wasfahu maaf berdamai tapi dalam Islam Islam ada hukum ada hukum yang mesti ditegakkan asari ku pencuri laki-laki wa sariqatu pencuri perempuan faktau aidiahuma potong tangannya azzaniyatu pezina perempuan wazzani pezina laki-laki wajlidu kulla wahidin minhumami atajaldah jambuklah dia seratus kali maka Islam tidak hanya sekedar memberikan maaf marilah kita bertoleransi marilah kita berlapang dada tapi juga Islam mengajarkan ada punishment ada hukum dan itu ada pada orang yang diberikan amanah uli orang amri urusan ulil amri orang-orang yang kita berikan amanah saat kita mencoblos mereka itu bukan sekedar menusukkan paku di atas kertas kita dengan penuh kesadaran sudah memilih mereka sebagai orang yang mengurus urusan kita bukan mengurus ketika sudah banjir terjadi bukan mengurus ketika sudah terjadi musibah tapi mengurus langkah preventif sebelum terjadi ini perlu diperhatikan dengan baik supaya umat ini tidak menjadi umat yang jabariyah padahal kita adalah ahli sunnah wal berpegang kepada sunnah Rasulullah s.a.w. ada ikhtiar ada usaha ada penjabariyah berserah kepada takdir saja terjadi banjir bandang ya sudah lah itu sudah ketetapan Allah betul ini yang pasir kedua yang ingin saya sampaikan adalah ulai yusibana katakanlah segala yang terjadi di atas muka bumi lai yusibana illa makataballahu lana kecuali sudah ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala kita sudah jaga alam dengan baik tidak menebang hutan tidak merambah hutan mengadakan reboisasi sudah sholat berjamaah sudah mengajakan zikir bersolawat lalu kemudian terjadi juga maka ini termasuk beriman kepada rukun iman yang keenam antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarihi ini sudah tidak dapat terelakkan lagi ma'asabah min musibatin segala yang terjadi fi la ma'asabah min musibatin fil ardi segala musibah yang terjadi di atas murkaan bumi wala fi ampusikum segala musibah yang terjadi pada dirimu sakit tiba-tiba aja kena kanker tiba-tiba aja kena diabetes illa fi kitabin itu sudah dituliskan di lawhil makfuz min qabli anna beru'aha sebelum kami menciptakannya zahir di alam nyata maka sesungguhnya kami sudah menetapkannya dalam sebuah ketetapan terencana begitu indah rencana Allah yang tertulis di lawhil makfuz Allah berkata kepada kalam wahai pena uktub tulislah lalu pena pun menulis di lawhil makfuz maka Allah bersumpah di dalam Al-Quran demi kalam nun wal kalami wa ma yasturun nun demi pena dan apa yang dituliskan oleh pena takdir di atas lawhil makfuz maka dalam kasus seperti ini tsunami tsunami terjadi begitu dahsat ini tidak ada hubung kait dengan kejahatan orang menebang hutan tapi dia terjadi begitu saja ternyata ada lempengan kerak bumi di tengah lautan bergeser akibat pergeseran itu terjadilah gempa di tengah lautan akibat dari gempa di tengah lautan maka terjadilah gelombang yang naik ke darat meluluh lantakan manusia tepat pada tanggal 26 Desember tahun 2004 maka ini termasuk dalam kategori segala yang terjadi di atas permukaan bumi tsunami angin puting beliung kebakaran sudah dijaga dengan baik makanya dalam Islam diajarkan sebelum tidur malam matikan lampu kenapa disuruh matikan lampu supaya jangan sampai ada tikus lalu kemudian tikus ini menarik lampu zaman dulu lampu itu dari lampu teplok kata kami di Sumatera di bawahnya ada minyak di atas ada sumbu supaya kalau lampu ini menyala orang tertidur datang tikus ditariknya tumpah minyaknya kebakaran maka ada usaha ada ikhtiar matikan lampu kunci pintu kita tidak bisa berkata pintu dibuka lalu kemudian masuk pencuri diambil semua dan ketika kita melapor kita katakan ini ada ini adalah ulah kejahatan kita kita lebih dulu berbuat jahat sebelum pencuri itu berbuat jahat kepada kita suatu ketika datanglah seorang menjumpai Nabi Muhammad SAW apakah saya tambatkan saya ikatkan dulu hewan tunggangan saya di luar masjid itu saya tambatkan dulu baru saya bertawakal atau saya lepaskan saja lalu saya bertawakal kata Nabi Iqilha tambatkan dulu ikatkan dulu setelah itu barulah bertawakal itu diajarkan tawakal dalam Islam setelah usaha maksimal ikhtiar terjadi juga apa yang terjadi yang tidak kita kehendaki yang bisa menolong kita hanya Allah subhanahu wa ta'ala ini perenungan buat kita bersama lalu kemudian yang ketiga ada sebab akibat yang kedua ada takdir Allah yang ketiga yang perlu kita pikirkan adalah bahwa akibat dari dosa-dosa kita bisa juga azab itu turun takutlah kamu kepada azab ketika dia turun dia tidak hanya menimpa orang yang zolim-zolim saja jadi ketika banjir bandang itu datang yang didatangi air itu bukan rumah yang tidak bersalah rumah guru tahfiz Al-Quran enceng gondok masuk ke dalam perumahan sedada tinggi air dikirimkan videonya ke saya apa salah mereka apa dosa mereka dosanya adalah tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar latak murunna bil ma'ruf ajak orang berbuat baik walatan haunna anil mungkar larang orang berbuat mungkar layusikan na'aya ba'afallahu alaikum iqaban kalau kamu tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dikhawatirkan akan diturunkan hukuman ketika hukuman itu turun summa taduunahu lalu kamu berdoa minta kepada Allah falayus tajabulakum doa kamu tidak dikabulkan Allah mengapa terjadi musibah karena umat meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar itu ada hutan ditebang digundul illegal logging hutan diambil ya nggak apa-apa yang penting tidak mengganggu rumah kita hutankan masih jauh dari kota ribut mahasiswa unjuk rasa Pak Ibu itu ada orang sudah menggali tanah-tanah kita mereka mengambil nikel ini tidak ada izin dari negara pemerintah ya udah nggak apa-apa yang penting mereka mau nyumbang yang penting mau menolong kita toh mereka juga ngasih ke masjid tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar kuntum khaira ummah kamu adalah umat yang terbaik kapan kita disebut umat terbaik tiga syaratnya tak muruna bil ma'ruf ajak orang berbuat baik wa tanhauna alil mungkar larang orang dari perbuatan mungkar wa tu'minuna billah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi tiga poin ini menjadi pemikiran perenungan kita bersama apalah ta'kilun apakah kamu tidak berpikir apalah tatafakkarun kenapa kamu tidak berpikir apalah tatafakkarun kenapa kamu tidak mengingat iling tentang betapa Allah subhanahu wa ta'ala sudah menitipkan ini kepada kita inna aratnal amanah ta'ala samawat kami mau menitipkan alam semesta ini ke langit wal ark ke bumi wal jibal ke bukit-bukit fa'abaina ayah milnaha mereka tidak ada yang sanggup umikulnya wahamalah hal insan manusialah yang begitu berani untuk umikul amanah ini innahu kana zaluman jahula manusia itu sifatnya zalim aniaya egois mementingkan kepentingan pribadi yang penting dia punya rumah besar duit banyak ganti mobil rumah anaknya rumah cucunya rumah cicitnya rumah mantunya rumah mertuanya tidak memperdulikan bahwa rumah orang akan hancur binasa karena musibah akibat dari perbuatan tangan tangan manusia yang jahat yang berdosa lalu kemudian dengan entengnya enak saja berdoa rabbana firlana zunubana dengan uang haram itu pula dia pergi ke kota makkah sebelum kopit menangis di pintu Ka'bah maka sesungguhnya inna allaha tayyibun Allah mahasucila yaqbalu illa tayyiban Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja makanlah duit haram itu Pakailah duit haram itu untuk pergi ke maka 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 sesungguhnya haji dan umrahnya tidak diterima Allah subhanahu wa ta'ala kenapa tidak diterima Hai matamuhu haram makanannya haram masrobuhu haram minumannya haram malbasuhu haram pakaiannya haram waguziya bil aram diberikan suap makanan haram anna yustajabullah apakah mungkin doanya dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala oleh sebab itu ini menjadi perenungan buat kita berhenti kita sejenak yang selama ini sibuk dengan aktivitas kita sampai kita lupa kepada Allah lupa berzikir lupa bertetangga lupa bersulat rahib tapi ketika hentakan ini terjadi maka kita berhenti sejenak betapa tidak berdayanya kita melihat mobil mobil hanyut di depan rumah melihat rumah-rumah penuh sampai kamar terhabis semuanya betapa kita dikirimkan gambar seorang bapak menyelamatkan anak kecil di dalam kulkas kulkas dijadikan sebagai perahu untuk menyelamatkan anak di dalam anak bayi ini semua membuat kita menjadi tersentak dari kegiatan kita yang haram-haram yang kita tidak melakukan haram tapi kita ikut diam terhadap perbuatan haram kata Imam annawawi mengutip pendapat Imam Abu'ali ad-daqaq as-sakitu'anilhaq syaitan akhras orang yang diam melihat kemungkaran merajalela kebenaran diinjak-injak syaitan akhras mereska adalah setan-setan yang bisu ini perenungan mudah-mudahan orang yang masih mau berpikir menggunakan akal pikirannya kalau di zaman bencana musibah orang tidak berpikir malah masih sempat mengambil kesempatan korupsi bantuan sosial korupsi untuk yang haram maka sesungguhnya ini bukan lagi manusia mereka punya mata tapi matanya sudah tertutup tak bisa dipakai untuk memandang mereka punya telinga tapi telinganya tak lagi bisa dipakai untuk mendengar mereka punya hati tapi tidak lagi bisa dipakai untuk merenung mereka ini sama seperti binatang bahkan mereka lebih hina daripada binatang siklus manusia begitulah terjadi seterusnya 1442 tahun sejak hijrahnya Nabi Muhammad SAW hari berganti musim berubah dahsyat fenomena alam semesta ini semua untuk mengajak kita kembali merenung mana kekuatan kita mana kehebatan kita ternyata ketika dia datang air yang datang api yang datang angin yang datang bumi terbelah gelombang pasang naik ke darat sesungguhnya kita hanyalah makhluk yang lemah yang tidak berdaya yang tidak bisa berbuat apa-apa maka satu sisi musibah itu adalah menghabiskan meluluh lantakan alam semesta tapi kita pandang positifnya dia juga menghilangkan dosa-dosa sesungguhnya dengan itu Allah menghapuskan segala dosa-dosa jadi bagi jamaah yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa yang efeknya dirasakan oleh orang banyak maka sesungguhnya khusnuzan kepada Allah anda kata Allah dalam hadis kursi inda khusnizani abdibi aku menurut persangkah hambaku kepada aku jadi kita khusnuzan bahwa ini cara Allah mengampuni kita menghapuskan dosa-dosa kita lalu kita melihat bahwa ujian ini sebagai ujian untuk mengangkat darajat keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada derjat yang tidak diperoleh oleh orang-orang yang jihad visabilah lebih tinggi daripada orang yang mati syahid lebih tinggi daripada orang haji mabrur yaitu pahala sabar innama yuafas sabiruna ajrohum bihairi hisab orang yang sabar menerima ujian dari Allah maka sesungguhnya dia mendapatkan balasan dari Allah bihairi hisab unlimited tidak bisa dihisap tidak bisa dihitung itulah balasan adat tu li ibadiyas salihin aku sudah siapkan tuh hamba-hambaku yang salih malah a'yunun ra'at balasan yang belum pernah dilihat mata wala uzunun sami'at belum pernah didengar telinga wala qatar ala qalbi bashar belum pernah terlintas di hati manusia maka balasan-balasan itu diberikan Allah bagi orang-orang yang sempat merenung sejenak dan dia taubat nasuhaya ini belum kiamat alam semesta ini baru kiamat isinya sekelompok bagian kecil saja partikel kecil saja alam mengamuk atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala maka kedepan mesti ada introspeksi diri jangan sampai manusia ini lupa walau la daf'ullahi nasa wa'allohum bi'ba'din jala lah bukan karena manusia ini saling nasihat menasihati saling memperingatkan kalau ada orang yang memberikan peringatan sesungguhnya dia bukan benci tapi karena dia sayang karena kita satu alam ini seperti orang yang tinggal di dalam sebuah kapal bahtera di tengah lautan maka ada orang yang melobangi kapal itu di bawah lalu kemudian orang yang berada di atas mengatakan ya nggak apa-apa dia kan di bawah dan ketika kapal itu tenggelam air laut masuk ke dalam yang tenggelam bukan cuman yang melobangi kapal di bawah yang di atas geladak yang di atas tiang pun juga ikut tenggelam bersama tiang-tiangnya sekalian maka sesungguhnya kita juga di dunia ini sama seperti dalam sebuah bahtera yang besar maka kalau air sudah masuk ke dalam maka kalau ada orang dari atas mengatakan jangan lobangi kapal jaga kapal kita sesungguhnya dia bukan mengintervensi urusan kita tapi dia sudah menganggap kita bagian inilah ajaran Islam kadang sebagian orang mengatakan kamu rese kenapa kamu urus urusan saya urus saja urusan kamu ini privasi saya ini orang tidak mengerti ajaran Islam Islam mengajarkan kita untuk peduli care maka dalam Islam tidak hanya diajarkan tentang sholat zakat puasa tapi juga ada yang disebut dengan fiqhul bi'ah fikih lingkungan kalau kamu sudah mau mati wafiyah dihifasilah di tanganmu ada bibit korma baliuk rishat tanam kan bibit korma itu ini menunjukkan kita musti bercocok tanam seandainya Nabi Muhammad salam itu tinggal di daerah katulistiwa gemah ripah lojenawi tongkat dan batu jadi tanaman maka tidak ada yang aneh iklim tropis tapi dia tinggal di jazirah Arab bercocok tanam itu sulit susah zaman sekarang aja untuk satu korma mesti ada keran air di bawah tapi dia mengajarkan Mari bercocok tanam bagaimana dengan orang yang sudah ada pohon tanaman dia tebak disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka sebatang pohon sidir kau tumbang maka Allah sungkurkan kepalamu dalam api neraka bagaimana kalau kau menebang satu hektar dua hektar satu hutan belantara rata dengan tanah kayunya kau jual dapat duit banyak mestinya ada aturan peraturan mesti ada hutan lindung supaya hewan-hewan tidak mati komunitas ekosistem tidak rusak tapi apa yang terjadi di tepi lautan mestinya ada mangrove maka ketika datang gelombang maka air itu tidak terlalu besar sampai ke pantai karena dia ditahan oleh mangrove tapi apa yang terjadi mangrove dirusak tidak ditanam maka air langsung dari lautan naik sampai ke darat sampai ke kota habis meluluh lantakan ini semuanya adalah akibat dosa manusia yang dia pun sendiri mati dalam dosanya dan yang lebih menyedihkan adalah yang mati dalam dosanya bukan dia bukan anaknya bukan keluarganya orang-orang yang tidak bersalah pun ikut juga menanggung mengerita akibat dari perbuatan tangan manusia yang tamak dan rakus tadi